Intro Untuk mengungkap sejarah Kabupaten Majalengka yang selama ini masih simpang siur terus dilakukan oleh para budayawan Majalengka. Kali ini para budayawan yang tergabung dalam grup jaman Bahula atau Grumala menyusuri sejarah Raden Tumenggung Dendanegara atau yang akrab di telinga masyarakat setempat dengan sebutan Kanjeng Kiai Surah Adiningrat. Hasil penelusuran para sejarawan melalui penelitian aksara kuno yang tersurat di Batu Nisan, Raden Tumenggung Dendanegara merupakan Bupati Pertama Maja atau Majalengka periode tahun 1840 sampai dengan 1848. Beliau lahir pada tahun 1781 dan wafat pada tahun 1852 dan dikebumikan di Makam Keramat Depok, Desa Gunung Wangi, Kecamatan Argapura. Untuk mengenang dan menelusuri sejarah Bupati Majalengka, pertama dilakukan pembacaan Selayang Pandang Raden Tumenggung Dendanegara oleh keturunannya yang ke-6, lalu pembacaan Stadblad atau Penetapan Kabupaten Majalengka, Hadoro, dan Ramatama dengan Unsur Muspika dan Warga Setempat. Kita akan nanti tindak lanjuti hasil dari penelitian ini, mungkin saja kami bisa menjadikan kegiatan nanti di tahun depan, karena kami tidak bisa mempublikasikan, perlu juga ditunjang dengan hasil dari penelitian. Inilah sumbangsi kami bahwa di Majalengka itu ada keragaman pendapat, itu silahkan dipilih yang mana, tapi kami dari komunitas Grumala meyakini Kabupaten Majalengka itu mulai berdiri 11 Februari 1840. Yang pasti saya sangat respon, apapun yang mereka buat. Karena pada saat saya datang, keadaannya demikian, ini kok, ini kan Bupati pertama masa seperti ini sih. Begitu loh. Kok, tapi sekarang begitu ada, nyambung-nyambung-nyambung-nyambung-nyambung, satu minimal, satu Kabupaten Majalengka mengetahui siapa Bupati pertama. Dari Majalengka, Jawa Barat, Eduard Ruspendi, Tribrata TV, Salam Tribrata. Terima kasih. Terima kasih telah menonton.